Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tempo hari kita mendapatkan kabar dari kampungnya Mega Oleh karena itu hari ini kami akan menyampaikan informasi itu kepada Mega Dalam penyampaian nanti semoga Mega menerima dengan penuh keikhlasan Ya seperti apa perbincangan kami dengan Mega ikuti terus perjalanan kami Kita langsung masuk Sepertinya Mega ada lagi di dapur lagi nih Jadi yuk langsung aja Assalamualaikum Wah Mega Lagi ngapain Mega? Terima kasih telah menonton Ini udah dibersihin ya Oh iya ini kemarin yang kamu ketakotok Ketakotok kemarin Jadi ini Yang diterbangin angin ya Iya kena angin ini Ini juga Tapi ini kemarin Hujan Bocor gak? Iya bocor Bocor ya Jadi ya Jadi apa sih Kadang kalau ada Itu kayak terpal Kena angin jatuh Jadi kita ambil Jadi buat ini sedikit Tapi ini ada yang beda Ini udah bersih Dapurnya sudah rapi Dari ketimbang yang kemarin ini Ini udah rapi Ininya juga sudah dipindah Tungkunya ya Pindah posisi Kenapa pindah posisi? Ya karena Sebelah sini kan buat rongsokan Oh buat rongsokan Biar gak ini rongsokan gitu Jadi biar gak tanggungin Oh iya 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 Oke mega semangat terus Mencari rongsokan Mencari rezeki Ya Amin Oke Di ini ya Di sorti-sorti Ini apa ini Ini kalau kardus Kayak gini kan dipisah Sendiri-sendiri Terus Kertas kayak gini Jadi dipisah Sendiri-sendiri Oh masing-masing Iya Maksudnya kategorinya apa itu Misalnya kardus Kardus aja gitu Iya Warna gitu Enggak kalau yang warna itu Kayak kertas kayak gini nih Maksudnya tuh kalau Kayak putihan kayak gini Jadi dipisah sendiri Oh putihan begini Ini juga laku ya Iya Kertas begini Iya jadi Lebih inilah Apa sih Lebih di atas gelasan ini Harganya Iya Oh ini juga laku ya Yang putih-putihan begini Iya Nah kalau kita bandingkan Yang putihan dengan kardus ini Mahalan mana Mahalan kardus Oh mahalan kardus Iya Kalau Kalau kayak Botol-botol begini Dengan yang gelas Sama nggak Kalau beda Beda juga harganya Beda Mahalan mana Mahalan yang botol Mahalan botol Iya Ketimbang Gelas 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 gini Iya Nah kalau ini mega kayak gini nih Ini kan gelas nih Berapa sih kilo Kalau yang ini kan kita jualinnya Jadi Gak berugan Kayak gini Jadi Maksudnya Jadi ininya mah Kalau yang gelas plastiknya Nggak Nggak di Wangi Nggak dibersihin gitu ya Jadi paling 250 Per kilo Iya Oh Kalau dibersihkan Kalau dibersihin begini Kalau dibersihkan Kalau nggak Jadi berapa Jadi 300 Apa 400 Gitu Oh memang segitu harganya ya Iya Bukan hitungan ribuan gitu Bukan Oleh sekarang kan Emang rongsok Lagi turun Lagi harganya Lagi rendah lah Oh memang lagi rendah ya Iya Nah jadi Kalau mereka ini Mau harganya terjual Lebih Penghasilannya lebih besar Harga Biar bisa dijualnya lebih Jadi harus Buang gini Buang Harus membersihin Seperti ini Nih Nah ini Bersih ini Nah ini harganya Lebih Lebih daripada Yang tidak dibersihkan Masih Plastik-plastik begini Nah Mega Se Berapa Kamu bisa menghasilkan ini Mega Dalam seminggu Sama kan Ininya kan Jadi Sambilan aja Jadi itu Paling Paling gede ya 30 ribu Paling 50 ribu Oh Sekali berapa Kamu jual Cuma Ampe Dua mingguan Dua mingguan Boleh kan saya Enggak tiap hari Boleh kan Apa ini Ya buat Kesibukan Kalau udah Pasing amin Jadi dua minggu Kamu ngumpul ini Dapatnya 30 ribu 20 ribu Tapi disukuri aja Ya Bisa beli Dua Kilo beras Buat ngopi Terus Terus Kalau Kelilingnya Kamu sampai Kemana Jauh Sampai Jauh Jauh Enggak Sih Kita Kadang 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 Ada Anak Anak Nongkrong Itu Kan Anak Anak Muda Itu Jadi Pas Bubaran Itu Kita Ambilin Gitu Oh Diambilin Bekas Gelas Gelas Terus Kalau Pergitu Bawa Ini Bawa Karung Nah Kalau Ngamennya Kadang Malam Kadang Pagi Ngambil Pasar Oh Pagi Pagi Juga Ada Ngamen Bisa Ya Bisa Megani Sebenarnya Dari Wonosobo Ya Wonosobo Sudah Berapa Lama Megani Enggak Pulang Kurang Lebih Satu Tahun Satu Tahun Enggak Pulang Ke Wonosobo Lebih Dari Satu Tahun Semenjak Covid Enggak Sih Sebelum Sesudah Sesudah Covid Sudah Sudah Pulang Itu Sudah Pulang Waktu Itu Pada Saat Mega Pulang Itu Ada Siapa Aja Di Rumah Ada Bapak Ada Kakak Ada Bonakan Kebetulan Kan Keluarga Gak Gak Semua Di Kampung Gitu Jadi Ada Yang Di Jakarta Ada Yang Di Palembang Gitu Oh Udah Mencar Juga Tapi Yang Tetap Di Kampung Itu Bapak Bapak Sama Ada Kakak Saya Yang Nomor Tiga Laki-laki Perempuan Nomor Dua Perempuan Perempuan Nah Kalau Pada Saat Mega Pulang Kampung Seperti Apa Pertemuan Mega Dengan Bapak Hubungan Mega Dengan Bapak Seperti Apa Ya Masih Ya Biasa Aja Sih Ya Kebetulan Kan Bapak Juga Udah Lumayan Umur Jadi Ya Ya Biasa Ya Kita Bapak Sehat Alhamdulillah Sehat Gitu Ya Biasalah Tapi Kalau Ada Nggak Maksudnya Curhat-curhatan Ke Bapak Ngomong Sama Bapak Keluhan-keluhan Kamu Pernah Nggak Seperti Itu Sama Bapak Nggak Pernah Nggak Nggak Pernah Karena Kita Kan Lebih Dekat Ke Ibu Kalau Bapak Kan Ini Mungkin Kalau Kalau Sama Ibu Baru Kita Ibaratnya Makan Sepiring Berdua Gitu Sama Ibu Dekat Ya Dekat Dekat Ke Ibu Gitu Jadi Kalau Sama Bapak Ini Seperti Apa Itu Cue-cuekan Atau Jadi Ya Apa Ya Biasa Aja Misalkan Udah Misalkan Saya Balik Kebetulan Kan Bapak Juga Nggak Banyak Ngomong Jadi Yaudah Ibaratnya Udah Salaman Gitu Yaudah Pak Sehat Udah Gitu Tapi Dia Kalau Kamu Pulang Dia Nggak Pernah Nanya Kamu Dimana Tinggal Dimana Kamu Kerja Apa Gitu Dia Pernah Nanya Nggak Seperti Itu Ya Pernah Nanya Kalau Kayak Gitu Terus Bahkan Kan Masih Kebetulan Di kampung Juga Ada Bibi Jadi Bibi Juga Itu Apa Sering Ngasih Tahu Bapak Kamu Nanyain Kamu Mulu Selagi Saya Lagi Nggak Ada Sering Nanyain Gimana Juga Kita Anak Sama Bapak Artinya Sebenarnya Bapak Sayang Sama Megaya Mungkin Karena Saya Kurang Deket Atau Keseringkan Sayanya Kalau Di rumah Itu Paling Lama Lama Paling Seminggu Tiga Hari Saya Sudah Pergi Lagi Gitu Jadi Memang Tidak Pernah Menetap Lama Di Kampung Terus Kalau Dari Apa Namanya Sikap Bapak Selama Ini Ke Kamu Melihat Fisik Kamu Penampilan Kamu Bagaimana Tanggapan Bapak Pernah Nggak Dia Memberikan Tanggapan Omega Ya Kan Apa Ya Saya Kan Emang Kalau Saya Kayak Gini Itu Emang Saya Belum Terus Terang Ke Bapak Jadi Takut Saya Kan Takutnya Emang Sengaja Saya Nggak Ngasih Tahu Mereka Takutnya Nanti Malah Danya Malah Tersinggung Apa Gimana Jadi Jadi Ya Sebetulnya Saya Berusaha Biar Dia Tahu Sendiri Gitu Nggak Mau Ngasih Tahu Gitu Bahkan Biarlah Dia Tahu Sendiri Gitu Intinya Saya Nggak Mau Melukai Hati Dia Jadi Saya Berusaha Untuk Tidak Mengasih Tahu Bapak Atau Ibu Gitu Jadi Kamu Masih Tetap Menjaga Nama Baik Keluarga Sebenarnya Ya Nah Kalau Kamu Pulang Kamu Pakainya Seperti Apa Ya Paling Ya Pakai Biasa Pakai Kawas Pakai Laki Biasa Ya Cuman Ya Mungkin Emang Kebetulan Kan Di Kampung Juga Ada Teman Jadi Kalau Ada Acara Kayak Karnaval Apa Gitu Mungkin Bahkan Kakak Juga Penampilan Dan Dan Juga Sudah Pernah Tahu Gitu Cuman Namanya Kita Di Kampung Jadi Gak Selalu Menunjukin Banget Bahwa Saya Ini Atau Cewek Apa Gitu Jadi Ya Namanya Kita Di kampung Ya Udah Penampilan Biasa Biasa Gak 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 Tapi Pernah Gak Mendapat Tegoran Dari Keluarga Ibu Bapak Ataupun Yang Lain Itu Masih Pasti Ada Kakak Terutama Kalau Dia Kan Kalau Kakak Ya Alhamdulillah Istilahnya Ibarat Kan Ibu Udah Gak Ada Jadi Ya Untuk Pengganti Ibu Jadi Ya Dia Selalu Ya Ngasih Saran Gini Gini Gitu Gimana Gitu Ya Kadang Kadang Juga Kalau Sejuga Lagi Gak Ada Uang Jajan Dia Yang Suka Ngasih Gitu 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 Ya Tapi Untuk Karena Mungkin Mungkin saja Mereka Sudah Tahu Apa Yang Kamu Lakukan Di Luar Seperti Apa Penampilan Kamu Tentunya Mereka Saya Yakin Mereka Tidak Terima Juga Mereka Tidak Terima Tetapi Mereka Pernah Enggak Berbuat Kekerasan Menegurnya Enggak Paling Cuman Gini Doang Saya Kan Emang Pas Sempet Pulang Terakhir Kemarin Itu Saya Sempet Ngomong Ke Kakak Terus Dia Kan Selalu Nanya Aja Terus Kamu Kerja Apa Saya Di Salon Tapi Dia Tidak Percaya Terus Gitu Tidak Percaya Ya Udah Terus Terang Kebetulan Kan Saya Bawa Bok Bok Ngan Terus Udah Akhirnya Ya Saya Ngamen Terus Ngamen Keling Gitu Kan Terus Pas Itu Udah Jadi Ya Tetap Aja Dia Negesin Emang Gak Bisa Cari Kerjaan Yang Lebih Dari Itu Ya Tetap Aja Masih Tetap Udah Sih Biarin Aja Yang penting Kan Saya Nggak Nyolong Ini Juga Kan Masih Halal Aku Bilang Gitu Ya Sempet Marah Lagi Sempet Marah Terus Ya Berhubung Mungkin Karena Sayanya Bandel Jadi Ya Itu Jadi Saya Ngumpet Ngumpet Aja Pergi Menghindari Dari Kakak Terus Terus Keberadaan Mega Disini Ada Nggak Yang Tahu Pihak Keluarga Nggak Tahu Nggak 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 Kesini Nggak Nggak Tahu Nggak Nggak Pernah Teleponan Atau Apa Nggak Nggak Pernah Soalnya Hp Saya Ilang Oh Gitu Jadi Nggak Ada Komunikasi Sudah Lama Nggak Komunikasi Kurang Lebih Setahun Oh Gitu Jadi Mega Juga Nggak Pernah Nelfon Kesana Karena Nggak Tahu Nomor Kontak Disana Mereka Juga Nggak Pernah Nggak Nggak Bisa Nelfon Juga Karena Kamu Nggak Punya HP Iya Jadi Loh Loh Kontak Sama Keluarga Selama Jadi Nggak Ada Komunikasi Nggak Atau Ada Orang Kampung Mega Disini Nggak Ada Nggak Rasa Nggak Kemarin Kami Mendapatkan Info Dari Salah Seorang Tetangganya Mega Tetangganya Mega Menyampaikan Bahwa Bapaknya Mega Sudah Tiada Bapaknya Mega Meninggal Baru Dalam Beberapa Hari Ini Dalam Beberapa Hari Ini Ya Mungkin Keluarga Kebingungan Kebingungan Memberitahunya Kemana Karena Memang Mereka Tidak Tahu Kontaknya Mega Nggak Ada Yang Tahu Mega Dimana Nomor Meganya Nggak Ada Akhirnya Ya Mega Tidak Tahu Tidak 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 Bisa Diberitahu Ya Saya Berharap Mega Doakan Bapak Doakan Bapak Semoga Ya Biarlah Walaupun Meskipun Mega Tidak Ketemu Dengan Bapak Tetapi Sebagai Anak Doakan Bapak Semoga Bapak Diterima Di sisi Allah Diampuni Segala Dosanya Diterima Segala Amal Ibadahnya Itulah Harapan Kita Buat Bapak Yang Sudah Tenang Di Alam Sana Gitu Kesan Apa Apa Yang Mega Mau Sampaikan Tentang Bapak Ini Silahkan Ya Mungkin Saya Sudah Lama Sekali Untuk Tidak Komunikasi Sama Keluarga Paling Saya Cuman Bilang Minta Maaf Karena Saya Tidak Bisa Di Saat Bapak Tidak Ada Saya Tidak Bisa Di Samping Bapak Bahkan Sampai Sekarang Pun Saya Belum Bisa Ketemu Mereka Saya Cuman Bisa Berdoa Semoga Bapak Diterima Di Sisi Amin 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 Zaman Itu Saya Yang Bila Saya Minta Maaf Karena Saya Juga Belum Belum Punya Ongkos Untuk Balik Kesana Jadi Saya Minta Maaf Ke Bapak Ya Mungkin Suatu Saat Saya Pasti Akan Balik Dan Namui Kakak Yang Namuin Ke Ziarah Ke Tempat Bapak Ya Mega Mendapat Info Begini Mega Akan Pulang Meskipun Mega Tidak Bertemu Bapak Tetapi Mega Bertemu Dengan Tanah Merah Mega Akan Pulang Ya Pulang Meskipun Saya Udah Nggak Bisa Ngeliat Bapak Yang Terakhir Meskipun Saya Cuman Bisa Ngeliat Tanah Merah Saya Akan Berusaha Akan Pulang Secepatnya Amin Ya Mudah-mudahan Apa Mega yang Tabah Ya Yang sabar Doakan Selalu Bapaknya Semoga Tenang Di alam Sana Ya Nah Sekarang Sekarang Saya mau Tanya Hal Hal Terindah Apa Yang Pernah Mega Alami Bersama Bapak Mungkin Waktu Kecil Atau Seperti Apa Ya Mungkin Waktu Pada Saat Saya Kan Dulu Pernah Sakit Bisulang Masih Ada Bekasnya Jadi Mungkin Pernah Pas Kebetulan Aku kan Terakhir Jadi Jadi Pernah Digendong Sama Bapak Oh Pernah Digendong Oh Mau Digendong Ada Saat Lu Berapa Itu Mungkin Kitar Berapa Ya Kitar Tujuh Tahun Tujuh Tahun Jadi Berhubung Ibu Lagi Sibuk Jadi Kan Saya Kan Namanya Anak Terakhir Pingin Dimanja Gitu Omega Itu Anak Bungsu Ya Anak Bungsu Jadi Masih Adalah Kenangan Yang Membekas Diingatannya Tentang Kenangan Bersama Bapak Iya Jadi Meskipun Bapaknya Sudah Tidak Ada Tetap Selalu Mega Doakan Selalu Bapaknya Mega Ini Ibadah Tidak Sholat Tidak Sholat Walaupun Masih Bolong Ya Tetap Yang Namanya Ibadah Tetap Harus Dilakukan Karena Itu Bekal Pertanda Kita Sebagai Seorang Muslim Ya Kita Ibadah Sholat Itu Yang Agamanya Harus Kita Lakukan Ya Harus Kita Lakukan Tetap Sholat Selesai Sholat Nanti Mega Doakan Doakan Keluarganya Ya Itu Sih Pasti Juga Sangat Sedih Karena Kita Belum Bisa Pulang Kadang Juga Pun Kadang Ngamen Juga Jadi Jadi Tidak Fokus Kemarin Kemarin Pun Juga Jadi Kepikiran Aja Gitu Karena Belum Bisa Balik Masih Saya Masih Ada Disini Sangkain Anak Durhaka Atau Gimana Ya Sangat Sedih Pengen Pulang Enggak Iya Pengen Pengen Pulang Kapan Mega Mau pulang Pengen Secepatnya Kalau ada Rezeki Mudah-mudahan Mega Semoga Allah Mendengar Doa Kamu Ya Allah Memberikan Rezeki Buat Mega Untuk Bekal Mega Pulang Ke Kampung Halaman Menziarahi Pemakaman Bapak Ya Gitu Aja Pesan Saya Mega Tetap Tabah Ya Kemudian Mega Pesan Saya Yang Utama Benahi Diri Mega Ya Benahi Diri Benahi Diri Jangan Terlena Dengan Kondisi Sekarang Jangan Terlena Dengan Kondisi Mega Sekarang Meskipun Mega Merasa Diri Mega Itu Enjoy Enjoy Saja Senang Senang Aja Ini Masih Muda Kamu Masih Muda Terasanya Ketika Umur Sudah Semakin Menua Itu Itu Akan Terasa Betapa Langit Itu Tinggi Ya Jadi Harapan Saya Berbenah Dirilah Perbaiki Dirilah Selagi Kamu Masih Bisa Memperbaiki Diri Selagi Kamu Masih Bisa Untuk Bertobat 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 Secepatnya Bertobat Itu Jangan Ditunggu Karena Kita Tidak Tahu Tidak Ada Yang Tahu Jangan Sampai Terlambat Kita Untuk Bertobat Ya Ya Maaf Ini Bukan Menggurui Ini Hanya Menyampaikan Apa Yang Ada Di Hati Saya Ya Oke Ya Sepertinya Mega Sangat Terpukul Dengan Kepergian Ayah Anda Tercinta Karena Bagaimanapun Juga Seorang Anak Ditinggalkan Oleh Ayah Anda Kondisinya Seperti Ini Dia Tidak Berada Di Sisi Ayah Anda Itu Yang Sangat Dia Sesalkan Tetapi Apa Boleh Buat Yang Namanya Ajal Yang Namanya Ajal Bisa Kapan Saja Tidak Akan Ada Yang Bisa Mendebak Kapan Kita Akan Kembali Ya Mega Tetap Semangat Yang Tetap Bersemangat Usaha Ngamennya Mencari Rongsokannya Semoga Ada Rezeki Lebih Ya Amin Baik Teman Teman Itulah Perbincangan Kita Dengan Mega Semoga Di Pertemuan Kali Ini Banyak Keajaiban Yang Terjadi Terhadap Mega Harapannya Itu Banyak Keajaiban Yang Terjadi Di Dalam Diri Mega Terutama Harapan Harapan Yang Kami Sampaikan Tadi Insya Kita Berharap Mega Mendengarkan Apa Yang Kami Sarankan Baik Teman-teman Terima kasih Sudah Mengikuti Perjalanan kami Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih